Halo Reverse, saya MillerTV disini dan ini adalah video yang akan membahas koral mana sih yang boleh bergandengan dan enggak koral aja bergandengan, masa kamu enggak? yuk kita bahas seperti yang terlihat di layar kaca kalian ada Blasto Musa ya Blasto Musa 2 warna dan yang hijau biasa ini boleh kita gandeng guys, boleh kita gandeng semua ya karena satu jenis, terus kalau misalkan gandeng sama lupu itu enggak masalah terus disini ada jamur dan karang kuku kira-kira bisa enggak ya gandengan? jawabannya adalah boleh guys sementara untuk jenis karang kuku dan mikro-mikroan itu enggak apa-apa, berdekatan ya guys dan ini ada siwalan sama karang kuku dan juga ada karang putar disitu ya boleh bersentuhan guys jadi kalau misalkan kalian beli karang atau koral jenis ini itu boleh bersentuhan ya diantaranya karang kuku, karang putar, dan masiwalan jadi itu boleh berdekatan alias bergandengan ya sementara untuk cendol sama babut atau karang putar itu juga boleh berdekatan ya guys jadi aman disitu ada cendol putih sementara ini di depan ada cendol sama apa? karang anemon ya kejawabannya sih boleh asalkan tidak terlalu dekat ya nanti kalau misalkan terlalu dekat dia akan saling sting guys kalau misalkan karang anemon dan cendol sementara untuk hiu hiu dan jenis polip rumput atau polip bintang itu boleh berdekatan ya guys karena dia aman enggak nyeting kalau jenis zoa sama koran lain itu juga boleh berdekatan contohnya disini dama cendol ya aman berdekatan zoa dan cendol itu juga ada polip cengkeh ya polip cengkeh dan cendol itu aman cendol dengan cendol ya pastinya aman oke untuk jamur-jamuran itu rata-rata aman guys untuk jamur dekat dengan koran lain kecuali dengan cendol dan karang anemon ya misalkan jangan dekat dengan mereka kalau jamur itu riusif alias aman ya kemudian untuk pirgun ya pirgun ini juga aman berdekatan dengan contohnya zoa ya kemudian sama hiu dia juga aman kalau dengan karang anemon itu masih belum aman ya guys karena stingnya itu bahaya hiu merah dengan hiu hijau itu usahakan jangan terlalu dekat ya karena ada beberapa hiu terutama yang warnanya dua warna ya itu tidak aman untuk salah berdekatan jadi meskipun sama-sama hiu itu gak aman berdekatan ya kalau jamur ini rata-rata semuanya riusif oleh aman ya apalagi kalau misalkan dekat sesama jamur itu aman kalau jenis logo dengan jamur itu juga aman ya guys yang gak aman tuh sama karang anemon dan cendol wajah sih kalau misalkan kalian lihat dari atas ini memang tiapnya seger-seger semua ya seger banget mohon maaf ya ini aku shootnya dari atas semua karena aku gak pake lensa guys jadi kamera aku gak bisa menangkap apalagi kalau misalkan dari depan dari kamera jadi ini view nya kita dari atas ya untuk hiu ini cenderung aman asal jangan sama cendol ya karang putat kemudian babut jangan dekatan sama hiu ada gak disini yang pelihara virgun atau piringan gundul kalau dekatan sama kima boleh gak sangat boleh ya kima berdekatan dengan koral apapun itu aman ya guys jadi kalian gak usah khawatir kalau blast tuh berdekatan dengan koral yang lain aman gak kira-kira apa nih koral yang bisa berdekatan dengan blast tuh diantaranya jamur karang putat karang kuku dan lain-lain sebagainya kalau misalkan masih berumpaan nanti kalian boleh komentar aja ya kemudian kamar yang jenis P ini ini jenis jelas ya jelas jelas banget yaitu kolip rumput atau kolip bintang itu sama koral apa aja aman ya gak ganggu dan gak nyeting oke mungkin cukup sampai disini dulu kalau ada yang tanyakan langsung komen aja sampai jumpa terima kasih guys